Untuk kesimpulan yang awal dari pembahasan tentang Louis Althusser Bahwa sesungguhnya gila Bila kita membaca segala fenomena yang ada di sekitar kita Tidak cukup hanya dari hal yang permukaan saja Demikian juga di dalam debat capres yang ada pada Debat capres yang ketiga kemarin Banyak masalah-masalah yang dapat kita ungkap Itu secara substansial, secara mendalam dan mendasar Tidak cukup hanya dengan hal-hal superspecial Maka ada tokoh-tokoh yang berpendapat bahwa Yang mengatakan bahwa kesuksesan debat capres kemarin Ditunjukkan oleh penguasaan data, informasi dan sebagainya Apakah hal itu bisa disebut sebagai hal yang superficial Dipersilakan kepada Anda untuk menganalisanya Bahwa sesungguhnya dibalik semuanya itu ada masalah-masalah besar Dan masalah-masalah besar sebagai problematika Itu dapat kita ambil apa sebetulnya masalah yang kita hadapi Di dalam pertahanan dan keamanan dalam negeri Yang berhubungan dengan luar negeri, geopolitik, hubungan internasional Dan Saudara-saudara kita jumpa lagi Sekarang kita pembahasan tentang Filsafat Nah sekarang kita akan mempelajari tentang humanisme dan anti-humanisme Salah satu tokoh anti-humanisme adalah Louis Althusser Althusser ini lahir tahun 1918 di Al-Jasair Dan meninggal dalam penjara di kota Paris tahun 1990 Nah kita akan membaca atau mempelajari tentang Althusser ini Karena sikap anti-humanismenya Melalui anti-humanisme Para pembaca Das Kapital Karya Karl Marx Berupaya memberikan semangat baru pada Marxisme Yang terkristankan melalui pengaruh The Charin Dihumanisasikan oleh mazhab atau sekolah Frankfurt Dan dihumanisasikan sekaligus dihistorikan oleh Sartre dan Gramsci Jadi kita mengenal bahwa paham Di dalam Marxisme yang tertulis di dalam Das Kapital itu Mengalami banyak sekali aliran yang terjadi oleh karenanya Dan aliran-aliran itu merupakan sebuah tafsir terhadap Das Kapitalnya Karl Marx dan salah satu aliran Marxisme itu adalah yang mengkristankannya Menghumanisasikannya Yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Seperti yang diungkapkan tadi Nah Oleh karena hal itu Oleh karena ada humanisasi dan kristenisasi Maksisme Maka ada tokoh yang bernama Louis Althusser yang Mengantihumanisasikan semuanya itu Althusser menentang gagasan bahwa Individu itu ada Sebelum munculnya kondisi-kondisi sosial Jadi disini Kalau tokoh-tokoh humanisasi Atau pengkristianan Dari Marxisme itu Mengatakan bahwa individu itu ada Sebelum Muncul kondisi-kondisi sosial Disini Althusser menentangnya Dia menentang gagasan Bahwa individu itu ada Sebelum munculnya kondisi-kondisi sosial Dia pun menggambarkan Masyarakat Sebagai suatu struktural Yang Kesatuannya tersusun Dari tingkatan-tingkatan otonom Baik itu secara hukum Secara budaya Secara politis Dan lain sebagainya Ya Jadi dia Mengatakan bahwa Masyarakat itu merupakan Sebuah Satuan struktural yang terdiri Atas secara hukum Secara Budaya Secara politis Dan lain sebagainya Nah Yang Cara artikulasinya Atau efektifitasnya Ya Pada akhirnya Ditentukan oleh ekonomi Jadi yang Berperan sekali disini Adalah ekonomi Bukan orangnya Bukan individu-individu Yang membentuk sosial Tetapi Ekonomi Yang Alto Sardini Mengejutkan banyak orang Baik yang berada Di dalam lingkungan Marxisme Maupun di luarnya Nah Jadi orang-orang yang di luar Marxisme Maupun di dalam lingkungannya Yang mengetahui Yang mengetahui Bahwa Marxisme Yang muncul dari tulisan Tulisan Karl Marx Di Das Kapital itu Terkejut Bahwa pandangan Alto Sardini menentang Arus yang pada saat itu Menggejala Dan merebak Yaitu bahwa Individu itu sudah ada Mendahului sosial Dan ini tidak demikian dia Dia mengatakan bahwa Masyarakat itu bukan Struktur yang terdiri Atas hukum Atas budaya Atas politis Dan lain sebagainya Dan semuanya itu Landasan dasarnya Ya Lapisan bawah dasarnya Atau dasarnya Yang menentukan semuanya itu Adalah masalah ekonomi Bukan sebagai individu-individu Nah Adanya perbedaan antara Berbagai tingkatan itu Dan bukan kesatuannya Dimana setiap unsur Mencerminkan keseluruhannya Jadi setiap unsur itu Baik itu hukum Unsur budaya Unsur politis Itu menentukan Keseluruhannya Menjadi suatu ciri penting Nah Sekarang Tidak ada lagi Para pelaku individu Yang sadar Dengan membentuk Hubungan sosial Seperti disarankan Oleh struktur Yang ada Bahwa Setiap subjek Menjadi pelaku Sistem tersebut Nah Tidak ada lagi Para pelaku individu Yang sadar Membentuk hubungan sosial Seperti disarankan Oleh struktur Yang ada Setiap subjek Adalah pelaku Dalam Sistem tersebut Nah Salah satu Karya Yang terkenal Dari Louis Alstoser Adalah Karyanya Berjudul Reading Capital Jadi pembacaannya Atas Gak Das Kapital Oleh Karl Marx Alstoser Tidak hanya Membaca Marx Tetapi Menjelaskan Perbedaan Bacaan Membedakan Bacaan Yang permukaan Yang hanya Memikirkan Kata-kata Yang benar-benar Ada dalam Naskah Dengan Bacaan Gejala Gejala Atau Simptomatis Yang berusaha Mempersatukan Problemetika Mempersatukan Problemetika Yang mengungkapkan Atau membentuk Makna Naskah Yang sesungguhnya Jadi Kita Dalam kehidupan Sehari-hari Dalam membaca Segala sesuatu Ada Yang lebih Menekankan Pembacaan Secara Supervisial Atau permukaan Namun Ada yang Mau membaca Masalah utama Di balik Permukaan itu Yang tidak Kelihatan Tetapi Kita dapat Mersatukan Gejala-gejalanya Itu Dalam suatu Problem-problem Yang mengungkapkan Atau membentuk Makna Naskah Yang sebenarnya Jadi Membaca Tidak hanya Secara eksplisit Tetapi juga Secara implisit Makna yang Terkandung Di dalamnya Nah Saudara-saudara Ini upaya Pemusatan Perhatian Pada wacana Memberi Althusser Kesempatan Untuk Mengalihkan Perhatian Memberi Kesempatan Althusser Untuk Mengalihkan Perhatian Baik Dari Ekonomisme Yang melihat Max Sebagai Pewaris Dari Kerangka Kerja Ekonomi Politik Klasik Smith Dan Ricardo Ya Maupun Dari Humanisme Dan Historisisme Yang Mengandalkan Otoritas Karya-karya Awal Max Ya Ini Dengan Demikian Upaya Pemusatan Perhatian Pada Wacana Bukan Hanya Pada Hal-hal Supersesial Atau Permukaan Yang Tertulis Yang Membuat Orang Mempunyai Pemahaman Pemahaman Yang Dangkal Pemahaman Pemahaman Tentara Maksisme Hanya Berdasar Permukaan Yang Tertulis Olah-olah Semuanya Hanya Mengenai Materialisme Saja Tidak Demikian Tapi Lebih Dari Itu Al-Tusser Memahami Secara Mendalam Di Dalam Setiap Tulisan Itu Bukan Hanya Tulisan Tulisan Yang Tampak Secara Mata Tapi Hubungan Hubungan Di Dalamnya Dan Problematika Problematika Sehingga Dia Dapat Mendapatkan Esensi Dari Permasalahan Dan Ternyata Manusia Itu Bukan Pembentuk Unsur Sosial Sebelumnya Tapi Semuanya Ditentukan Oleh Masalah Masalah Ekonomi Dan Demikian Itulah Pemusatan Yang Dilakukan Oleh Lois Al-Tusser Memberi Kesempatan Untuk Mengalihkan Perhatian Baik Dari Ekonomisme Yang Melihat Max Sebagai Pewaris Dari Kerangka Kerja Ekonomi Politik Klasik Maupun Dari Humanisme Dan Historisisme Yang Mengandalkan Otoritas Otoritas Awal Max Nah Jadi Dengan Demikian Al-Tusser Berpendapat Bahwa Bila Max Hanya Dilihat Sebagai Pewaris Ekonomi Politik Klasik Maka Pengartian Ekonomi Menurut Max Adalah Sangat Sempit Tidak Masuk Akal Dan Menghasilkan Suatu Determinisme Ekonomi Oleh Karena Seperti Juga Dengan Hegel Hal Ini Mengandekan Bahwa Masyarakat Merupakan Suatu Totalitas Sosial Yang Secara Langsung Menampilkan Hubungan Hubungan Ekonomi Yang Berlangsung Di Dalam Masyarakat Nah Sedara-sedara Dengan Tulisannya Ini Al-Tusser Berpendapat Bahwa Max Itu Bila Hanya Dilihat Sebagai Pewaris Ekonomi Politik Klasik Dari Adam Smith Dan David Ricardo Maka Pengertian Ekonomi Menurut Max Itu adalah Sangat sempit Jadi Kalau hanya Mengandalkan Warisan-warisan Klasik Itu Bahwa Semuanya Hanya Merupakan Pewaris Dari pemikiran-pemikiran Sebelumnya Dari para Tokoh-tokoh Yang saya sebutkan Tadi sebelumnya Maka Pemikiran Dalam Kalmak Tulisan Kalmak Yang berjudul Das Kapital Itu Sangat sempit Dan tidak Masuk akal Pengertian Ekonominya Dan menghasilkan Suatu Determinisme Ekonomi Dan itu Oleh karena itu Seperti Hegel Hal ini Mengandekan Bahwa Masyarakat Merupakan Suatu Totalitas Sosial Yang secara Langsung Menampilkan Hubungannya Ekonomi Yang berlangsung Di dalam Masyarakat Nah Saudara-saudara Disini Meskipun Dalam Karya Besal Max Das Kapital Terhadap Bahasa-bahasa Hegelian Atau Ekonomi Politik Ini Belum Merupakan Bukti Yang cukup Untuk Menyatakan Max Bisa Didudukan Dalam Problematika Yang sama Dengan Hegel Atau Ekonomi Politik Klasik Nah Namun Saat Muncul Komentar Para Ali Merujuk Pada Klaim Max Tentang Dibalikannya Dialektika Hegel Membuatnya Berdiri Di atas Kepalanya Sehingga Yang utama Adalah Landasan Material Bukan Lingkup Hegelian Dari Ide Absolut Althusser Berpendapat Pembalikan Semacam Itu Tidak Selalu Berarti Berlakunya Subah Problematika Lain Atau Bahwa Seseorang Bisa Seseorang Melepaskan Diri Dari Pengaruh Problematika Hegel Nah Persimpulan Yang Awal Dari Pembahasan Tentang Louis Althusser Bahwa Sesungguhnya Bila kita Membaca Segala Fenomena Yang ada Di sekitar Kita Tidak Cukup Hanya Dari Hal Yang Permukaan Saja Demikian Juga Di dalam Debat Capres Yang ada Pada Debat Capres Yang ketiga Kemarin Banyak Masalah Masalah Yang dapat Kita Ungkap Itu Secara Substansial Secara Mendalam Dan Mendasar Tidak Cukup Hanya Dengan Hal Supersifisial Maka Ada Tokoh-tokoh Yang Berpendapat Bahwa Yang Mengatakan Kesuksesan Debat Capres Kemarin Ditunjukkan Oleh Penguasaan Data Informasi Dan Sebagainya Apakah Hal Itu Bisa Disebut Sebagai Hal Yang Supervisial Dipersilahkan Anda Untuk Menganalisanya Bahwa Sesungguhnya Di balik Semuanya Itu Ada Masalah Masalah Besar Dan Masalah Masalah Besar Sebagai Problematika Itu Dapat Kita Ambil Apa Sebetulnya Masalah Yang kita Hadapi Di dalam Pertahanan Dan Keamanan Dalam Negeri Yang Berhubungan Dengan Luar Negeri Geopolitik Hubungan Internasional Dan Terorisme Atau Peperangan Global Dunia Cyber Nah Saudara-saudara Dengan demikian Kita Dapat Mengetahui Bahwa Pemikiran Dari Louis Althusser Ini Cukup Berpengaruh Juga Di dalam Pernyataan Hal Itu Oleh Karena Ada Dua Pandangan Yang Kita Tahu Bahwa Masyarakat Ekonomi Dan Politik Dan Sebagainya Itu Sebagai Kesatuan Masyarakat Ada Dua Pandangan Terhadapnya Yaitu Yang Pertama Sebagai Bagian Dari Individu Individu Yang Memulai Semuanya Tentang Sosial Itu Dan Ada Yang Mengatakan Ada Kesatuan Hubungan Politik Ekonomi Dan Budaya Dan Yang Melandasi Dasar Utamanya Ekonomi Nah Dari Sini Kita Punya Dua Pandangan Tentang Individu Dan Tentang Ekonomi Kita Sebagai Manusia Ataukah Sebagai Objek Yang Ekonomi Lebih Berperan Serta Dan Ini Tentunya Kita Sadari Dalam Depat Capra Kemarin Dan Tampak Bahwa Sesungguhnya Kita Memposisikan Bangsa Ini Sebagai Kesatuan Pertahanan Keamanan Yang Digunakan Untuk Keamanan Dan Kenyamanan Hidup Bangsa Ini Adalah Seperti Apa Untuk Kepentingan Manusianya Ataukah Untuk Kepentingan Ekonominya Karena Dari Mana Kita Berpikir Dia Yang Memulai Sebagai Dasar Itu Yang Akan Membentuk Kita Dan Kita Sebetulnya Dapat Memadukan Keseluruhnya Sebagai Kesatuan Yang Kompleks Dan Komprehensif Serta Saling Bersinergi Bersi